Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Allah memiliki cara menyampaikan pesan rindu kepada hambanya ketika perasaan itu tiba terkadang hamba yang merasakannya tak akan sadar atau malah cuek saja padahal Allah akan mengirimkan sebuah hadiah melalui malaikat Jibril yang tak terduga namun menyimpan banyak hikmat seajib apa hadiah tersebut dan adakah tanda lain yang dikirim Allah kepada kita? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Ketika masalah menghampiri kita terkadang perasaan suuzon tak bisa dihindari marah dengan takdir yang tak berpihak kepada kita kesal karena apa yang kita dapatkan tak sesuai dengan rencana yang telah kita susun dengan matang hingga akhirnya kita mulai mengutuk diri sendiri dan menganggap bahwa Allah lah yang menjadi penanggung jawab setiap kesulitan atau masalah yang kita hadapi kita lalu mempertanyakan bagaimana amalan kita selama ini sehingga doa-doa yang dipanjatkan belum juga terkabul atau mulai melupakan Allah secara perlahan karena menganggap segala mimpi kita tak pernah sekalipun dilirik oleh Allah SWT Padahal ujian, masalah, kegagalan adalah bentuk cinta Allah kepada seorang hamba hal tersebut menandakan jika Allah sedang rindu dengan hambanya Pergilah kepada hambaku lalu timpakan ujian kepadanya karena aku ingin mendengar rintihannya hadis riwayat tak berani Allah langsung datang tanpa perantara malaikat ternyata hadiah yang diberikan Allah berupa ujian yang kita anggap kutukan saat mendapatkan banyak kisah apes dalam hidup sudah sepatutnya kita kembali kepada Allah bersimpu dan memohon ampun serta petunjuk bisa saja kegagalan atau kesulitan yang kita hadapi saat ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat ke depannya atau justru menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Allah SWT sebab kita selalu berdoa kepadanya hal ini sejalan dengan firman Allah SWT apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu mereka ditimpa oleh mala petaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bilakah datangnya pertolongan Allah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 1 4 ayat tadi menjelaskan bahwa kesulitan memang tak bisa dihindari mau kita bersembunyi pun jika Allah menetapkan suatu keputusan maka kita harus sabar dan tabah menjalaninya namun surah tadi juga memberikan opsi bantuan kepada umat manusia bahwa kesulitan adalah sebuah koneksi dari Allah kepada orang beriman hati akan menjadi lebih dekat dengan Allah dan Allah pun akan melihat kesanggupan manusia ketika diberikan challenge atau tantangan dalam hidupnya selain itu kesulitan membuat manusia menjadi lebih bersih serta dosa-dosa yang tak kasat mata maka berharap dan mintalah terus kepada Allah sungguh Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam Al-Quran Surah Al-Kabut ayat 6 Tanda selanjutnya yang ini selalu muncul postingan agama di media sosial kita setidaknya 191 juta jiwa telah menginvestasikan waktunya untuk sosmed di Indonesia pengguna yang banyak ini setiap harinya mengakses konten backstories reels atau video dengan aneka macam hiburan namun dari ribuan konten yang muncul di beranda kita pernahkah postingan reminder agama muncul tiba-tiba? entah di-share oleh teman atau kita memang pernah mengikuti akun-akun agama dengan postingan yang menyentuh hati? pilihan kita ada dua mengamati baik-baik postingan itu atau men-skip dan mencari konten fun lainnya jika Anda memilih opsi kedua tentu ini sebuah kerugian karena Allah sebenarnya sedang hadir di tengah-tengah konten yang kita konsumsi Allah sedang rindu dengan hambanya namun terkadang malah kita sepelekan pernah merasakan gelisah karena ternyata belum sholat? dalam Islam ada tiga tingkatan keimanan pertama amanun yakni iman yang standar atau biasa saja yuk minun ketika imannya sedang naik level dan lebih rajin dari biasanya yang ketiga ketika hatinya selalu tenang dan gembira Allah pun juga akan mendekatkan hati kita kepadanya jadi ketika sebuah amalan apalagi amalan wajib kita tinggalkan atau terlupa maka rasa gelisah biasanya akan dirasakan oleh hamba yang bertakwa sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam sebuah hadis Said bin Khubab al-Anshari mengatakan aku bertanya pada Nabi mengenai kebaikan dan dosa kemudian Nabi bersabda adapun kebaikan itu baiknya budi pekerti sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu dan apabila dosa mau dilihat manusia kamu merasa benci hadis riwayat Ahmad menjaga sholat memang menjadi sebuah tantangan bagi sebagian orang namun sebagai umat muslim yang cerdas dan dengan segala kemudahan teknologi kita bisa menginstall aplikasi pengingat sholat atau berteman dengan orang yang terjaga waktu sholatnya sering terbangun tengah malam mungkin itu adalah kode dari Allah SWT terkadang ketika orang lain sedang terlelap dalam mimpi tanpa kita sadari mata kita tiba-tiba saja terbuka dan tak merasakan ngantuk lagi setelah itu beberapa orang memilih untuk mengecek handphone dan sosial media atau memenjamkan matanya agar bisa tidur kembali tapi tak sedikit dari kita yang sadar jika sebenarnya Allah sedang memberi pesan agar kita melaksanakan sholat malam dan berzikir mengingat asmanya apalagi sholat tahajud adalah ibadah yang memang dianjurkan dalam Islam dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 7-9 sebagaimana yang anda dengar tadi amalan ini sangat mulia waktu utama yang sebaiknya dilakukan muslim yakni antara jam 2 hingga terbitnya fajar atau kira-kira pukul setengah 4 dini hari saking bernilainya sholat tahajud Rasulullah SAW tak sekalipun pernah meneskip sholat ini dan menghancurkan kerabat serta keluarga untuk mengikuti amalan beliau Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharra sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam hadis riwayat muslim dari segi medis sholat tahajud bisa memberi efek tenang kepada manusia sebuah penelitian dari Springer Nature berjudul tahajud terapi for stress coughing psikoneuroimmunological perspective menjelaskan jika sholat tahajud yang khusyuk tulus dan berkelanjutan bisa meningkatkan sikap positif dan motivasi kepada manusia yang mengakibatkan hilang atau terhindarnya dari stres dan memperbaiki imun seseorang namun di sisi lain tahajud yang dilakukan karena terpaksa atau tak tolos justru bisa membuat stres hal ini terjadi karena kegagalan mempertahankan homeostatis tubuh atau kegagalan mengadaptasi perubahan-perubahan dari diurnal kirkadian ke nocturnal kirkadian jika anda perlahan dijauhi teman yang selama ini toksik bisa saja itu juga cara Allah menyampaikan rindunya tanpa kita sadari Allah selalu mengayomi serta menuntun hambanya agar kita senantiasa terlindungi dari hal-hal negatif contohnya ketika dijauhkan dari teman atau orang-orang yang justru menarik kita pada lubang maksian dan perlahan melupakan Allah SWT hal ini sudah mendapat warning dari Allah SWT dalam surah Asyafat ayat 50 sampai 57 lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap berkatalah salah seorang diantara mereka sesungguhnya dahulu di dunia aku pernah mempunyai seorang teman yang berkata apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belula apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan dia berkata moga kamu meninjau temanku itu maka dia meninjaunya lalu dia melihat temannya itu berada di tengah neraka yang menyala nyala dia berkata demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka sebagai balasan tanpa kita sadari pula kita dipertemukan dengan orang-orang yang entah dari mana datangnya namun mampu menyiram kol bu kita yang sedang gersang dan membutuhkan rahmat Allah SWT dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda seseorang tergantung pada agama teman dekatnya maka hendaklah setelah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat seperti apa kualitas teman yang baik menurut Ibnu Qudama dalam kitab Muhtasya Ramin Hajul Qashidin secara umum hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki lima sifat berikut orang yang berakal memiliki ahlak yang baik bukan orang fasik bukan ahli bid'ah dan bukan orang yang rakus dengan dunia sahabat beriman apakah anda sering merasakan tanda-tanda yang sudah kami sebutkan tadi ceritakan pengalaman anda agar bisa menjadi reminder untuk kita semua dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh